. Peristiwa penemuan mayat bayi di Desa Karatungan, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sempat menghebohkan warga setempat, Kamis 20 Juni 2024. Akibatnya, sejumlah petugas dari kepolisian, relawan swasta gabungan hingga masyarakat setempat pun berbondong-bondong datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Seorang tim evakuasi dari reskiu relawan murakata, Hyrule Wildan mengatakan bayi tersebut langsung dievakuasi saat pihak kepolisian tiba di lokasi. Kalau penampakan pertama si bayi tersebut sudah membiru dan tidak ada lagi denyut nadi dan kita langsung evakuasi menggunakan kantong mayat, jelasnya. Wildan mengatakan mayat bayi langsung dibawa menggunakan unit reskiu relawan murakata di kawal unit Polres HST dan Inavis. Waktu sudah di dalam ambulans datang, Dinas Perlindungan Anak ingin melihat bayinya. Setelah diperiksa lagi memang tidak ada lagi denyut nadinya, paparnya. Ia mengatakan sesampainya di RSHD Barabai, petugas pun berinisiatif untuk dibawa terlebih dahulu ke IGD dicoba melakukan penanganan menggunakan alat. Setelah diperiksa oleh petugas IGD memang dinyatakan sudah meninggal dunia, ujarnya. Hingga saat ini belum diketahui siapa sosok yang tega membuang bayi tersebut dan petugas Polres HST pun masih melakukan penanganan dan belum memberikan keterangan resmi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!